Kisah para Rasul, Pasal 9 Kisah para Rasul, Pasal 9 Saulus, Mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, Siapakah engkau Tuhan? Katanya, Akulah Yesus yang kau aniayaiku. Tetapi, bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu, apa yang harus kau berbuat. Maka, termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan. Karena mereka memang mendengar suara itu. Tetapi, tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya. Tetapi, ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsik. Tiga hari lamanya ia tidak dapat melihat. Dan tiga hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsik, ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias. Jawabnya, Ini aku Tuhan. Firman Tuhan. Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lulus. Dan carilah di rumah Ludas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan, Ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya. Supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, Dari banyak orang, telah ku dengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi, Firman Tuhan kepadanya, Pergilah. Sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus dia tanggung oleh karena namamu. Lalu, Pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan roh kudus. Dan seketika itu juga, seolah-olah, selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsik. Ketika itu juga, ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Akan tetapi, Saulus semakin besar pengaruhnya, dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian, orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi, maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam, orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam, murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi, semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi, Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan. Dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal-jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Tetapi, mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi, setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisaria dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Judea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan roh kudus. Pada waktu itu, Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu, ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang dilida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah delapan tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah. Dan pereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga, bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia. Lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope, ada seorang murid perempuan bernama Tabitha. Dalam bahasa Yunani Dorkas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu, ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh dua orang kepadanya dengan permintaan, Segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorkas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu, dan berkata, Tabitha, bangkitlah. Lalu Tabitha membuka matanya. Dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyama kulit. Terima kasih telah menonton!